BULGARI INDONESIAS B-01 SOCIETY Aku bisa menjadi Bold and Age saat aku berani untuk melakukan sesuatu hal gitu. Saat aku berani untuk bermimpi, di saat aku berani untuk melakukan hal yang takut banget aku ngelakuin itu gitu. Dan aku rasa kayaknya setiap perempuan pasti ada sisi Bold and Age-nya sih. Hai, I'm Putri Marino. I'm a part of BULGARI INDONESIAS B-01 SOCIETY. Arti perhiasan, lengkap sebuah penampilan gitu. Jadi penting banget perempuan itu pakai perhiasan. Look yang simple bisa tambah cantik, bisa tambah wah. Terus penampilan yang udah wah bisa tambah keren lagi. Aku bisa menjadi Bold and Age-nya saat aku berani untuk melakukan sesuatu hal gitu. Saat aku berani untuk bermimpi, di saat aku berani untuk melakukan hal yang takut banget aku ngelakuin itu gitu. Semelankolis apapun dia, secuek apapun dia, se-nggak pede apapun dia gitu. Tapi kalo it comes to their dreams, kayaknya sisi Bold and Age-nya itu pasti akan muncul. Mungkin karena dari kecil, dari SD kali ya, tuh suka banget baca buku. Karena papa juga nguleksi buku, jadi dari kecil suka ngelakuin papa baca buku, terus mulai suka beli buku sendiri, ngebaca, ngertiin artinya, fiksi ataupun non-fiksi ya. Sebenernya gak selamanya mulus perjalanannya menjadi seorang perempuan. Tapi menjadi seorang perempuan itu unik, menyenangkan, bisa ngelakuin apa aja, bisa bermimpi apa aja, bisa ngerasain apa aja. Bagian terbaik menjadi seorang perempuan, kamu bisa ngelakuin apapun yang kamu mau. Kamu bisa bermimpi setinggi langit, kamu bisa bermimpi seliar-liarnya, dan bagian terbaiknya adalah kamu pasti bisa mewujudkannya. 24 jam itu aku harus bagi 2 nih, malah 70% buat anak aku, 30% nya buat aku gitu. Jadi emang buat diri sendiri tuh lebih dikit daripada anak aku gitu. Awalnya tuh kayak, wah gila ya gimana nih gitu, gak terbiasa. Ngerasa, ngerasa apa ya? Ngerasa kayak, aduh kenapa sih waktu aku tuh diambil banyak sama anak aku gitu. Padahal aku juga butuh waktu buat aku sendiri, buat me time aku. Yang dulunya kayak selalu tiap hari bisa aku lakuin, terus sekarang ada anak aku lahir udah gak bisa lagi gitu. Akhirnya banyak hal yang harus aku korbankan. Banyak hal yang harus aku kayak, yaudah deh ditinggalin dulu sementara untuk anak aku. Salah satunya adalah karir aku, impian aku. Untuk terus berkarir di film, untuk terus menurankan karakter-karakter yang luar biasa, bekerja sama dengan sutradara hebat, produser hebat. Itu harus aku tinggalkan dulu sementara gitu. Oke aku buka-bukaan deh gitu. Aku ngerasa kayak aku sebagai seorang perempuan tuh kayak useless. Karena aku gak kerja, aku gak menghasilkan sesuatu, aku gak produktif. Jujur aku ngerasa kayak wah gila ya put, kamu jadi perempuan kok gini banget sih gitu. Sebenernya tuh gak ada yang salah untuk di rumah, mengurus keluarga itu gak ada yang salah. Tapi karena emang aku merasa sebelumnya aku udah bekerja terus sekarang di rumah itu ngerasa kayak Duh kenapa ya gitu, kenapa ya kayak pengen banget kerja lagi gitu. Pengen banget kayak membuktikan ke diri sendiri, kamu tuh sebenernya masih bisa kok put gitu. Kamu masih berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua lagi gitu. Di saat kesempatan pertama, kamu tinggalin, kamu menikah, kamu punya anak, kamu tuh sebenernya berhak untuk dapat kesempatan yang kedua gitu. Ya udah sering berjalannya waktu, aku coba kayak ya udah deh put, gak apa-apa, coba ikhlasin. Coba apa ya, coba ya ikhlasin gitu kan. Terus sampai akhirnya saat, oh gak cuma itu, gak cuma pekerjaan yang harus aku tinggalin. Waktu sama temen-temen juga sebenernya aku, apa ya, udah deh gitu. Kayak ngeliat, contohnya di Instagram gitu ngeliat temen aku jalan-jalan sama temennya atau traveling kemana ada rasa kayak, aduh pengen ya gitu. Kayak pengen banget dulu nih gak perlu mikirin apa-apa tinggal pergi gitu. Tapi kalau sekarang gak mikirin suami, mikirin anak, mikirin banyak hal gitu. Terus ya udah sering berjalannya waktu, suri umur 2 tahun, akhirnya aku memberanikan diri untuk bilang ke Ciko. Ciko, aku kayaknya pengen lagi masuk ke dunia film, menurut kamu gimana gitu. Terus kata Ciko, ya udah aku tau itu mimpi kamu, aku tau itu kerjaan kamu bahkan sebelum kamu nikah sama aku dan sebelum kamu punya anak. Jadi kalau emang kamu pengen masuk lagi ke film, kamu ingin lagi main film, memberankan karakter. Of course, go ahead, katanya Ciko gitu. Ya udah, karena adanya support dari Ciko, terus aku juga ngeliat suri kayak emang udah bisa aku tinggal lah sementara buat shooting. Akhirnya kayak aku, oke let's try gitu, oke coba deh gitu. Awalnya tuh takut kayak bisa gak ya, bisa gak ya tinggalin suri, bisa gak ya balik lagi. Bisa gak ya kayak membuktikan ke orang-orang kalo putri siap untuk balik lagi ke dunia film loh gitu setelah hampir 2 tahun aku tinggalin. Bisa gak ya aku membagi waktu antara keluarga, antara kerjaan, karena pasti susah banget nih gitu. Karena kerjaan aku kan di film yang waktu shootingnya juga gak, kita gak tau gimana gitu. Tapi aku mikir kalo aku terus berpikir kayak bisa gak ya, bisa gak ya, bisa gak ya, gak bakal kejadian gitu. Jadi akhirnya bisa gak ianya itu, aku ubah, oke lakuin dulu kalo emang gak berhasil, cari solusinya yang lain tapi coba dulu, siapa tau berhasil gitu. Akhirnya ya udah, coba masuk lagi, shooting lagi, eh ternyata berhasil gitu. Ternyata, oh ternyata bisa kok membagi waktu antara keluarga, antara suami, anak, sama kerjaan tuh bisa gitu. Bukan hal yang gampang tapi sebenernya bisa gitu. Jadi jujur aku seneng banget aku bisa balik lagi ke dunia film, aku bisa balik lagi bekerja, aku bisa balik lagi produktif menghasilkan karya. Bekerja sama dengan sutradara-sutradara hebat, producer-producer hebat. I'm so happy, aku gak menyesal sama sekali telah menikah, telah punya anak gak sama sekali. Dan aku bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang, keluarga aku, anak aku, dan karir aku yang sekarang. Masih jauh sebenernya dari sukses tapi pelan-pelan aku ke arah sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!